Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS merupakan megaproyek yang dibangun oleh banyak negara. Seakan tidak mau ketinggalan, Cina juga membuat proyek luar angkasa yang serupa dan baru-baru ini Cina telah sukses meluncurkannya. Berikut ini adalah megaproyek luar angkasa yang terbesar di dunia. Salah satu megaproyek termahal di dunia adalah pembangunan International Space Station atau ISS. Pembangunan stasiun luar angkasa ini menghabiskan biaya yang sangat fantastis, yakni sekitar 150 miliar dolar Amerika atau setara dengan 2.175 triliun rupiah. Proyek pembangunan ISS ini membutuhkan waktu 13 tahun, yakni mulai dari tahun 1998 sampai tahun 2011, dan proyek ini membutuhkan lebih dari 30 misi uji coba peluncuran ke ruang angkasa. Sebelum menjadi ISS seperti saat ini, stasiun luar angkasa ISS dibangun dengan tujuan sebagai laboratorium penelitian gravitasi mikro dan lingkungan luar angkasa. Penelitian ilmiah ini mencakup bidang astrologi, astronomi, meteorologi, fisika, dan bidang lainnya. ISS juga digunakan untuk menguji sistem dan peralatan pesawat ruang angkasa yang diperlukan untuk misi jangka panjang di masa depan. Stasiun luar angkasa ISS memiliki berat sekitar 450 ton, panjangnya 73 meter, lebarnya 109 meter, dan merupakan infrastruktur terbesar yang berada di orbit yang pernah dibuat oleh manusia. ISS mengorbit pada ketinggian 360 sampai 410 kilometer di atas bumi. Karena dalam orbit rendah tersebut masih ada partikel yang dapat menyebabkan hambatan yang sangat kecil pada ISS, hal ini menyebabkan ISS perlahan-lahan akan kehilangan kecepatannya atau yang disebut dengan orbital decay. Agar tidak jatuh dari orbit, maka ISS harus didorong secara berkala menggunakan roket. Untuk membangun ISS dilakukan secara bertahap. Komponen-komponen ISS dibuat dalam modul secara terpisah yang kemudian diluncurkan ke orbit rendah bumi. Modul pada ISS ini berjumlah 16 modul dan modul tersebut memiliki fungsi masing-masing. Misalnya, untuk menghasilkan oksigen, oksigen pada stasiun luar angkasa ini diperoleh dari air. Mereka memisahkan air menjadi hidrogen serta oksigen dengan cara elektrolisis. Sedangkan untuk menghasilkan listrik, ISS menggunakan solar array. Solar array ini terdiri dari ribuan solar cell yang terbuat dari potongan-potongan elemen silikon. Sel-sel tersebut secara langsung mengubah cahaya matahari menjadi listrik menggunakan proses yang disebut dengan fotovoltaik. ISS merupakan sebuah proyek gabungan multinasional yang melibatkan lima badan antariksa. Dalam sejarahnya, setelah era perang dingin berakhir pada awal sekitar tahun 1980, NASA berencana meluncurkan stasiun luar angkasa modular yang disebut dengan Freedom. Namun karena biaya pembangunannya ini terlalu mahal, maka pada tahun 1984, NASA mengajak lembaga badan antariksa Roskosmos dari Rusia, kemudian JAXA dari Jepang, CSA dari Kanada, dan ESA dari Uni Eropa untuk bergabung dalam proyek stasiun ruang angkasa Freedom yang kemudian berubah menjadi ISS. Sejak sekitar tahun 2000, ISS mulai ditempati oleh para astronot dan setelah selesai dibangun pada tahun 2011, astronot yang menempati ISS ini berjumlah 7 orang sesuai kapasitasnya. ISS menyambut astronot dari 15 negara berbeda, termasuk pendatang baru luar angkasa seperti Afrika Selatan, Brasil, Belanda, dan Malaysia. Tetapi tidak dengan China. China memiliki keinginan untuk bergabung dengan ISS pada tahun 2007 silam, namun pada tahun 2010, keinginan China tersebut ditolak oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2011, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan resmi yang melarang NASA untuk berkolaborasi dengan China dalam bentuk apapun. Pelarangan China untuk bergabung dengan ISS itu dikarenakan Amerika Serikat khawatir, jika China bergabung dengan ISS, maka China akan mematamatai semua kegiatan ISS, dan akan mencuri teknologi ISS yang nantinya dimanfaatkan untuk kepentingan China sendiri ke depannya. Terlepas dari hal tersebut, sebenarnya China juga memiliki program luar angkasanya sendiri. Teknologi program luar angkasa China dapat ditelusuri kembali ke sekitar tahun 1950 dengan bantuan Uni Soviet. China memulai pengembangan program rudal dan roket balistik pertamanya. Kemudian, pada November 1999, China meluncurkan kapal luar angkasa Shenzhou-1. Setelah itu, pada tahun 2003, China menjadi negara ketiga yang sukses mengirim astronot ke luar angkasa dengan kapal Shenzhou-5 selama lebih dari 21 jam. Berkat pengalamannya tersebut, pada tahun 2011, China meluncurkan Tianggong-1 yang dipakai hingga tahun 2016. Dan pada tahun 2021 sampai 2022, pembangunan stasiun luar angkasa Tianggong dimulai. Sama seperti ISS, Tianggong ini berada di orbit bumi rendah di ketinggian antara 340 sampai 450 km di atas permukaan bumi. Tianggong dibangun dengan desain modular mirip dengan International Space Station, atau ISS sebagai stasiun luar angkasa modular. Tianggong ini dibangun berdasarkan modul-modul yang dikirim secara bertahap dan tiap-tiap modul tersebut memiliki nama serta fungsi masing-masing. Tianggong terdiri dari tiga modul saja, yaitu modul Tianhe yang diluncurkan pada tahun 2021, kemudian modul Wen Tian yang diluncurkan pada Juli tahun 2022, dan yang terakhir adalah modul Meng Tian yang sukses diluncurkan pada 31 Oktober tahun 2022. Jika dibandingkan dengan ISS, Tianggong milik Cina ini hanya memiliki tiga modul, sementara ISS memiliki 16 modul. Ukurannya pun jauh lebih kecil. Oleh karena itu, Tianggong ini hanya sanggup menampung tiga orang saja, dan maksimal enam orang saat bergantian kru. Meski begitu, Tianggong ini hanya dibuat oleh satu negara dan dirakit sepenuhnya dalam rentang waktu sekitar dua tahun sedangkan ISS membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk merakitnya dan dibangun oleh 15 negara yang berbeda. Untuk masa pakainya, ISS direncanakan akan berada di orbit sampai pada tahun 2030. Lalu pada tahun 2031 mendatang, ISS akan dijatuhkan ke samudera Pasifik. Sedangkan Tianggong direncanakan akan mengorbit selama lebih dari 10 hingga 15 tahun. Dan meski Tianggong ini dimiliki oleh Cina, namun stasiun luar angkasa ini sangat terbuka bagi siapa saja termasuk Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton,